Halo kawan, jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau review makanan di Surabaya yaitu The Pot Amma ini ada di Jalan Rayagra Family Barat nomor 25 Surabaya ya bisa dikata ini ada di dalamnya Loop Surabaya coy lebih tepatnya deketnya Hogi Supermarket ya lokasinya kawan, tempat parkirnya enak ya untuk motor dan mobil enak cuy bisa parkir di depannya persis ya dan parkirannya ini luas kawan karena ini ada di dalam Loop Surabaya coy hehehe ayo let's go kita review ini tempat medalanya dari luar kayak rugo kecil gitu kawan kalau kita lihat dari luar buset buahnya ya tempelan-tempelan gitu kawan di kaca depannya ini kawan nah yang ditempel itu ya menu yang dijual disini terus menu frozen food dan lain-lain kawan pokoknya menu-menu yang dijual disini lah yang ditempel di kaca depan ini kawan ya kayak promosi lah jualan apa gitu sih disini nah ditempel di kaca depannya ini kawan untuk bukanya ini hari Selasa sampai hari Minggu ya Senin itu tutup kawan nah jam bukanya ini dari jam 11 pagi sampai jam 2 siang terus tutup buka lagi jam 4 sore sampai jam 8 malam kawan wuuu nah ini boleh kalian lihat kawan menu-menu apa aja yang ditempel di depan kaca ini kawan wuuu ini ukuran tempat makannya itu agak kecil gitu ya kawan dan di dalam sini tetep cuy banyak tempel-tempelan di tembok-tembok gitu kawan nah dan tetep yang ditempel itu menu-menunya dijual disini ya kawan boleh kalian lihat kawan wuuu ya mejanya dikasih pembatas karena saat aku syuting video ini lagi PSBB kawan bukan PPKM loh ya dan masih boleh dine in 50% kawan menurut aku disini ya bisa muat kira-kira ya 10-15 orangan lah ya untuk suasananya menurut aku enak ya nyaman terang dan sejuk pakai AC coy sedangkan kebersihannya bersih cuy aku kasih nilai 85 dari 100 ya kawan ya untuk menu yang dijual disini ya itu banyak pilihannya coy dan lihat poster-poster yang ditempel masakan Taiwan gitu sih kelihatannya kawan ya kalau dilihat dari poster-poster yang ditempel disini menu masakan disini ya itu masakan Taiwan gitu kawan kalau nggak salah loh ya kalau aku sebutin ya menunya itu ada mie sapi, pangsit udang mie, mie lurok, bakso bandeng, bakwan babi, daun bunga pepai ayam, suikyo, sup ayam, nasi lurok, sosis taiwan, kaki babi, jantung babi, masak obat, ayam goreng taiwan, nasi angka, baikut, karage, nasi bebek, chicken cut sudon, babi tomat, dan lain-lain aduh banyak cuy pilihannya disini dan menurut aku kalau aku lihat ya masakan-masakan Taiwan gitu sih kalau aku lihat menunya ya kawan yang ditempel disini kawan nah ini boleh kalian lihat sebagai referensi ada menu apa aja disini kawan nah ini di poster ini ya boleh kalian lihat ya kawan selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah menu dengan harganya kawan menu yang dijual disini plus harganya itu berapa di video ini kawan boleh kalian lihat sebagai referensi kalau kalian mau pergi sini ya harganya berapa kalau yang tadi itu ya menu gambarnya itu misalkan mie sapi itu seperti apa ya di poster tadi kawan kalau ini menu yang dijual disini plus harganya itu berapa kawan boleh kalian lihat ya sebagai referensi coy nah disini aku pesennya yang pertama yaitu mie sapi kawan mie sapi coy berikutnya kawan aku pesen nasi angka baikut kawan nasi angka baikut ya boleh kalian lihat mantap coy berikutnya yang terakhir aku pesen kaki babi coy kaki babi coy kaki babinya ini kawan wuuuh mwiler coy terus ini nasi angka baikutnya kawan nasi angka baikut terus ini mie sapinya kawan ayo kita coba kawan sebelum aku makan tak cepat maskerku dulu ya pertama kita coba kaki babinya kawan ini kaki babi ditaruh mangkok gitu coy sekilas kita lihat kaki babinya kawan hmm empuk gunyur gunyur gitu ya kalau kita lihat kawan ya plus kuahnya ini berwarna coklat tua gitu kawan boleh kalian lihat kawan kuahnya yuk kita coba sekarang kuahnya ya kawannya untuk kuahnya ini berbumbu kaldu gitu sedap dan ada manis-manisnya kawan enak sih dan uniknya ini menurut aku loh ya kayaknya gak ada micinya kawan jadi bener-bener bumbunya itu mengandalkan kaldu saja dan ada manis-manisnya dikit gitu kawan terus kaki babinya ini kawan boleh kalian lihat kawan yuk kita coba kaki babinya ya ini kaki babi buset empuk tenan coy terus juicy banget enak dan muantep ya menurut aku ya kaki babi ini cocok dimakan sama nasi putih kawan aduh enak coy dan kelebihannya kayaknya itu gak ada micinya kawan muantep ini kawan kaki babinya ya berikutnya kawan kita coba nasi angka baikutnya kawan nah nasi angka baikutnya ini isinya itu ada nasi putih baikut goreng tepung dan ada potongan sawi putihnya kawan yuk kita coba sawi putihnya dulu kawan ini sawi putihnya itu fresh banget ya terus kres-kres gitu ya kayak gak makan sayurannya dimana juga gak pahit ya tapi ada rasa manis-manis bumbunya gitu sih dan enak ini kawan berikutnya kawan baikut goreng tepungnya ya ini luar kulit tepungannya itu crispy dan kriuk ya terus kerasa daging baikutnya di dalam tepungan itu dan kayak dikasih bumbu manis-manis gitu di atas baikut gorengnya ya bumbu manisnya ini kayak di sawi putihnya tadi coy hmm boleh kalian lihat kawan dalam baikutnya uh weh enak ini kawan um buset berasa bener daging baikutnya kawan apalagi ini cocok juga dimakan sama nasi putih kawan aduh mantap coy berikutnya kawan yang terakhir ya kita coba mie sapinya kawan boleh kalian lihat ya mie sapinya ya ini mie sapi berkuah coklat gitu ya maksudnya kuahnya itu berwarna coklat ya terus isiannya itu ada mie-nya potongan daging sapi dan potongan sayuran pak coy kawan nah kita aduk dulu biar merata ya terus kita angkat mie-nya buset uh mie-nya mantep ya boleh kalian lihat kawan mie-nya itu teksturnya lurus kotak dan panjang coy eh sebelum kita coba mie-nya kita coba kuahnya dulu kawan nah kuahnya ini berkaldu sapi banget ya dan agak hambar jadi menurut aku sih sama kayak kakek babi tadi tanpa micin ya cuman ini kuah mie sapinya jas kaldu sapi aja gak ada manis sama asinnya ya terus kita coba kawan potongan daging sapinya kawan nah ini potongan daging sapinya wuuu potongannya agak lebar dan agak tebal cuy daging sapinya ya kalau kita makan kawan empu eh masa ampun terus berasa sapinya dan ada juicy-juicinya gitu ya hadeh muantep sih ini potongan daging sapinya kawan terus berikutnya kawan kita coba mie-nya ya ini menurut aku mie-nya ini agak lembek gitu ya tapi kalau dimakan sama kuahnya dan daging sapinya cocok dan uwe enak coy mie-nya aku ulangin ya teksturnya itu lurus kotak dan panjang coy muantep ini ya mie sapinya kawan wuuu nikmat kesimpulannya kawan ya makanan disini menurut aku adalah makanan sehat-sehat gitu ya karena kayaknya itu gak ada pake micin kawan bumbunya itu hanya mengandalkan kaldu atau asin dan manis aja coy tapi tetep enak dan berkualitas rasanya kawan untuk porsinya menurut aku oke ya dimana gak terlalu over dan gak terlalu sedikit pas lah ya sedangkan harganya menurut aku oke ya dilihat dari porsinya pas dan rasanya enak kawan apalagi ini gak pake micin ya kayaknya kawan jadi mantep coy oke sekian reviewnya kali ini ini merupakan review pribadi aku kawan apabila ada salah kata atau salah info mohon maaf ya bila ada salah info boleh kalian tulis di kolom komentar ya biar bisa aku betulin di deskripsi video aku ya dan jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya terima kasih sub indo by broth3rmax